Ekonom Corps Peter Abdullah menyatakan kerugian yang dialami PLN harus menjadi tanggung jawab pemerintah dengan memberikan subsidi kepada perusahaan milik negara tersebut. Menurut Peter, masyarakat tidak boleh dibebankan dengan adanya kenaikan tarif listrik untuk menutupi kerugian PLN. Peter menambahkan saat ini PLN tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan dari pembayaran listrik, pasalnya penggunaan listrik industri tengah menurun akibat dampak dari penyebaran COVID-19. Ya opsinya ada mbak ya, ya opsinya ya bantuan dari pemerintah, hanya dua itu. Kan sumber pemasukan dari PLN cuma dua, satu itu dari pemasukan penerimaan iuran atau tagihannya listrik, pelanggan listrik. Atau ya dari bantuan pemilik, hanya dua itu. Kalau kita menginginkan.